Bawa pisau. Datang ke rumah makan gratis, bawa pisau. Padahal setiap hari ke bagian, dua, satu, dua kadang dikasih. Karena kalau kita tidak sabar, ya sudah lama sekali rumah makan gratis tutup, tidak jalan lagi. Saya ini pahit. Waktu saya masih bujangan, saya itu pahit. Nikah pun pahit. Bukan sulit, tapi pahit. Benar-benar pahit. Saya buka rumah makan gratis sampai sekarang. Jalan. Walaupun tidak punya duit, tetap jalan. Walaupun ekonomi sulit, tetap jalan. Saya jalani aja. Dengan sabar, syukur, dan ikhlas. Alhamdulillah sampai bisa buka cabang. Alhamdulillah. Awal dari pekerjaan rumah makan gratis. Sejak menolong nenek-nenek. Dan kondisi sekalit sendiri waktu itu masih ekonomi sulit? Bukan lagi sulit. Sakit. Tidak punya duit. Kontrakan harus dibayar. Orang tua sakit, mertua sakit. Setelah diponis, tidak bisa punya anak. Mandul. Karena kelamin saya tidak hidup. Tidak hidup sama sekali. Dan saya mandul. Pas begitu sembuh sendiri, hidup. Dan istri saya hamil. Betul-betul itu Allah yang menyembuhin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya Ustaz Arif? Alhamdulillah sehat Bagaimana perkembangan rumah makan gratis sampai sekarang? Alhamdulillah rumah makan gratis ini jalan terus ya Alhamdulillah sampai sekarang tetap buka Ini kita nambah lagi cabangnya Sekarang ada di Pasar Minggu Ada di Jatuh Sampurna, Cilangkap, dan Depok Alhamdulillah Sekarang sistemnya diganti dengan menggunakan bungkusan Kalau dulu saya cepat, ini penggunakan pas mana itu? Ada alasannya? Ya, jadi sekarang ini kita pakai nasi bungkus Karena kita kan mematuhi pemerintah aturan Jadi jangan dulu lah pakai makan di tempat Seperti itu Jadi nasinya dibungkus Jadi setelah dapat langsung Masyarakat itu langsung pulang Bisa makan di tempat masing-masing Boleh juga sih makan di sini Tapi dengan protokol kesehatan Tapi tadi saya juga sempat melihat ada insiden Orang membawa senjata tajam Atau memang Contoh-contoh kejadian seperti itu sering Atau seperti apa sih dalam perkembangannya? Itu baru pertama kali ini sih Baru pertama kalinya ini Jadi ada orang makan di rumah makan gratis Minta nasi kan Awalnya dia minta dua Sudah saya bilangin Satu aja pak Eh tapi dia tetap minta Dua sudah ya Ya sudah saya kasih Setelah saya kasih ya Dia nunjuk-nunjukin pisau Langsung saya ambil pisaunya Buat apa itu pisau? Tidak tahu saya Kok dia tiba-tiba buat pisau Jadi orang itu sering ke sini? Sering? Tiap hari ke sini Tiap hari dia ke sini Contoh-contoh insiden tadi Dalam perkembangannya Pernah ya Ujian-ujian rumah makan gratis itu seperti apa? Sering juga sih Ya contohnya Tiba-tiba ada segerombolan Anak-anak muda Bawa senjata Terus Dia datang ke rumah makan gratis Lewat aja sih Nggak mampir gitu kan Terus dia lempar botol-botol minuman Tuar 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 Jadi akhirnya beling semua Ya kita sabar aja Besok paginya langsung kita bersihin Kita beresin Enggak santai Kait sabar sendiri Kalau pengalaman pribadinya sendiri Ada contohnya Hashtag Yang bisa Dijadikan Pelajaran Buat kita Iya Jadi Kita kan hidup di dunia ini Baru lahir aja Ditolong orang Ketika kita meninggal dunia nanti Kita ditolong orang Jadi semasa hidup kita Ya kita Nolong orang Kalau kita nggak nolong orang Ya Kita itu Apa gitu Keterlaluan Kalau kita mau nolong orang Ya kita harus sabar Banyak sekali ujian-ujian Musibah Cobaan Bahkan bencana Tetap Kita ngejalaninya dengan sabar Rumah makan gratis pernah loh Sampai dirampok Dimasukin oleh perampok Dibegal Diambil semua Handphone-handphonenya Tapi ya Saya tetap sabar Karena Kalau kita tidak sabar Ya sudah lama sekali Ini rumah makan gratis Tutup Nggak jalan lagi Itu Ada pernah kepikiran seperti itu Ternah Dulu Karena Karena saya Satu Diuji dengan kesulitan ekonomi Pada waktu itu Saya juga bingung Nggak ada yang bisa dimasak Saya harus masak apa Saya bingung Akhirnya ya Musawara sama istri Gimana kalau misalkan kita Stop aja lah Tutup aja lah Ini Makan gratis Oke Nggak lama kemudian ketemu Sama bapak-bapak Dia orangnya baik ya Bisa diajak ngobrol Akhirnya saya ngobrol sama dia Saya diberikan Penguatan Penguatan itu ya Biar kita tuh makin yakin Makin yakin Makin semangat Untuk menjalankan kebaikan Ya akhirnya Saya ikutin Pesan dana sehatnya Ya Alhamdulillah Akhirnya saya Bangkit lagi Saya jalani lagi Seperti itu Saya pernah Sampai nggak punya uang sama sekali Kehabisan gas Tau-tau Ada orang nganterin gas Pernah kehabisan beras Eh tau-tau Ada orang nganterin beras Ya tadi aja Kita kan kehabisan bahan Sembaku Sayur-sayuran Tau-tau ada yang nganterin cabai Sampai 100 kilo Tadi lihat kan Ada yang nganterin cabai Sampai 100 kilo Nggak beli sama sekali tuh Cabai mahal Kalau udah nyampe 100 kilo Satu kuintal Berapa tuh harganya Saya nggak tahu Alhamdulillah Ada aja rejeki Yang datang Tak disangka-sangka Ya itu tadi berkat Kita sabar Dan kita tuh Selain sabar Kita tetap bersyukur Menjalani ini Dengan rasa syukur Dan juga Ikhlas Jadi sabar Syukur Ikhlas Kita gabungkan Menjadi satu Nggak akhirnya ya Istiqomah Sebenarnya Gak usah mikir Kalau mau buka Buka aja Ada tempat Ada lahan Ada tempat Bikin sepanduk Udah niat kan Udah Sepanduk udah dibikin Pajangin sepanduknya Ada rejeki Jalanin Semampunya aja Nanti juga jalan Tiap hari Iya Action Niat Jalanin dengan sabar Syukur Dan ikhlas Untuk urusan rejeki Ya serahkan sama Allah Nanti Allah Ada aja nanti Ngasih kita rejeki Datang tak disangka-sangka Ada doa Zikir dan doa Zikir pagi petang Dan setiap kali kita ada kesulitan Kita minta sama Allah Kita doa Nanti gak lama kemudian Tungguin aja Ada aja jalan Ini contoh aja ya Anak saya minta duit sama saya Buat beli mainan Dari tadi malam Dia tuh minta duit Terus buat beli mainan Buat beli mainan Aduh Saya tuh gak punya duit Akhirnya Saya sabar Begitu pas Besoknya Hari ini ya Tiba-tiba ada ibu-ibu Curhat Saya dengerin curhatnya dia Ceritanya dia Karena dia ada gangguan jin Katanya gitu Saya rukia ibu itu gak mau Setelah itu gak lama kemudian Pas dia pulang Dia kasih duit ke saya Ini buat Mas Adit katanya Dikasih amplop Tapi dia lumayan banyak juga nih Eh gak lama kemudian lagi Anak saya keluar dari kamar Abis minta duit Abis minta duit Saya cabut 50 ribu Saya kasihin Begitu saya kasihin Saya pikir sudah dibeliin mainannya Tau-tau duitnya hilang Ya Allah Si Daud Anakku Daud itu lucu banget Saya waktu masih bujang itu Saya tuh dulu kerja bangunan Saya jatuh Turun berok Terus usus saya turun ke bawah Akhirnya dibawa ke tukang urut Dibawa ke tukang urut Waktu itu gak sembuh-sembuh Pake obat herbal gak sembuh-sembuh Aku puntur, bekam Gak sembuh juga Akhirnya Kata dokter harus dioperasi Hernia Turun berok Saya gak punya duit juga Buat dioperasi Ya saya sabar aja Sabar Tapi tetap si rutin Urut Diurut Akhirnya Alhamdulillah bisa jalan Setelah saya bisa jalan Tapi masih rasa nyeri-nyeri Kayak Kadang-kadang Kayak terkencing di celana gitu Rasa itu kayak basah gitu kan Terus Gak lama kemudian sembuh sendiri Sembuh sendiri Dan itu pun sudah Sudah diponis Gak bisa punya anak Mandul Karena kelamin saya gak hidup Gak hidup sama sekali Dan saya mandul Pas begitu sembuh sendiri Hidup Dan Istri saya hamil Nah itu Betul-betul itu Allah yang nyembuhin Sembuh sendirinya di mana cara? Sembuh sendiri saya jatuh Jatuh lagi Jatuh dari kasur Perut saya ketiban Mainan dari Jogja Yang terbuat dari kayu Kayak bentuknya mobil-mobilan Kena perut saya Terus Gak lama kemudian Saya mau kencing ke kamar mandi Begitu saya Bawa air kecil Di kamar mandi Saya pegang Loh kok hidup gitu Akhirnya ya istri saya langsung ajak ke hotel Waktu itu Langsung saya Mulan madu Dan Hamil Sekarang anak Anak saya tiga Saat itu Tidak punya anak atau man Belum bagi sebagian orang Itu kan Jadi kayak Sesuatu yang menakutkan ya Itu gimana sih caranya Agar bisa tetap Ikhlas sama sahabat Terus akhirnya tadi Dikasih izin sama Allah Sembuh sendiri Apa yang bisa Mungkin dihidup Teman-teman diru lain Lain sih Karena saya nih Ngejalani hidup ini Bukan sulit Tapi pahit Pahit Itu lebih Tajam dari warisul itu Saya ini pahit Waktu saya masih bujangan tuh Saya tuh pahit Nikah pun pahit Bukan sulit Tapi pahit Bener-bener pahit Bapak saya sakit Adik saya empat Ibu saya Nikah lagi Saya ngurusin adik-adik saya Empat Ngurusin bapak saya Yang sedang sakit Saya dapet istri Sama Istri saya Ibunya sakit Bapaknya nikah lagi Jadi bener-bener pahit Baru nikah Saya kecelakaan Turun berok Punya saya yang gak hidup Gak bisa merasakan Kenikmatan bulan madu Seperti apa itu Nikmatnya gak bisa Pada waktu itu Istri pernah minta pisah Kontrakan harus dibayar Betul-betul saya Gak bisa lagi Kalau nangis dengan air mata tuh gak bisa Bener-bener bingung Harus apa Saya ini harus apa Tapi saya jalani hidup ini dengan Sabar aja Saya jalani aja lah Sabar 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 Setelah saya ketemu sama nenek-nenek Yang membuat saya tuh sadar Ada nenek-nenek Usianya 92 tahun Cari rongsokan Kakinya bolong Itu yang membuat saya tuh Harus banyak-banyak bersyukur Ujian saya gak ada apa-apanya Dibanding nenek ini Hidup sebatang karah Harus cari uang dulu buat makan Saya pulang ke rumah Saya cerita ke istri Dek Kakak ketemu nenek-nenek Istri saya penasaran Pengen ketemu Begitu ketemu istri saya nangis Di saat itulah saya bilang Dek mulai hari ini kita masak yang banyak Kita antarkan makanan ke rumah nenek itu Sampai nenek itu meninggal Setelah nenek itu meninggal Sampai sekarang ini Alhamdulillah Rasa syukur yang muncul di hati saya itu gak hilang-hilang Alhamdulillah Saya buka rumah makan gratis Sampai sekarang Jalan Walaupun gak punya duit tetap jalan Walaupun ekonomi sulit tetap jalan Saya jalan ini aja Dengan sabar, syukur, dan ikhlas Alhamdulillah sampai bisa buka cabang Alhamdulillah Bukan lagi sulit Sakit Gak punya duit Kontrakan harus dibayar Orang tua sakit Mertua sakit Benar-benar sulit Hati nurani Hati nurani muncul Jiwa kepedulian Jati diri yang sesungguhnya Itulah Yang mendorong Semangat Untuk membantu Di saat pertama kali ketemu nenek itu Alhamdulillah Alhamdulillah Meskipun gak tau di rumah masak apa juga Itu gak saya pikirin Pokoknya intinya niat saya Dapat rejeki Kasih makan nenek Dapat rejeki Kasih makan nenek Mendukung Istri saya sangat mendukung Istri pun semangat Alhamdulillah Itu karena saya sakit Istri saya itu minta pisah itu bukan karena saya sulit ekonomi bukan Tapi karena saya sakit Saya sakit Gak sembuh-sembuh waktu itu Saya suruh sabar Sabar-sabar Ya Alhamdulillah sembuh Pas sembuh udah gak lagi Udah gak minta pisah lagi Alhamdulillah Karena kepengen juga sih Istri saya kepengen juga Istri saya kepengen Saya pun kepengen Tapi ya gak bisa Gimana gak bisa Cuma bisa peluk-peluk cium-cium doang Berapa tahun yang terus Lama Gak tau lupa saya Lama lah Lumayan lama Tiga bulanan Berdua terus Berdua terus ya Pak Ada yang berubah Atau malah Iya Berdua terus Sampai sekarang Alhamdulillah Ada pesan-pesan gak sih mas Yang ingin disampaikan buat teman-teman Mungkin gak mas Dari orang itu Seperti ini Apa yang bisa dilakukan Mungkin bagi juga yang tengah Terpukung Tengah down Sebenarnya Apa sih yang perlu Kita pegang Atau kita percaya Pesan saya Sebagaimana Pesan yang pernah disampaikan oleh Rasulullah S.A.W Khairunnas Anfa'ahunlinnas Sebaik-baik manusia itu adalah manusia Yang banyak memberi manfaat Untuk orang lain Oleh karena itu Yuk Kita sama-sama Menjadi manusia yang bermanfaat Menolong orang Membantu orang Memberikan Sesuatu yang bermanfaat Untuk orang lain Memudahkan urusan orang lain Menolong orang lain Ingatlah Pesan baginda Nabi S.A.W Barang siapa yang menolong saudaranya Maka Allah akan menolongnya Barang siapa Yang membantu saudaranya Maka Allah akan membantunya Barang siapa Yang membahagiakan saudaranya Maka Allah akan membahagiakannya Oleh karena itu Jadilah manusia yang bermanfaat Untuk orang lain Baruqolofikum Salam dari saya Aditya Prayoga Dari Rumah Makan Gratis Wassalamualaikum Wr Wb